Di satu sisi Apindo menyebutkan saat ini, apa tadi Pak bahasanya? Matahari tenggelam? Ya, di sisi lain Apindo juga tidak menjelaskan sebetulnya situasi seperti apa yang diinginkan. Silahkan Pak David. Oke, jadi saya yang selalu kalau bicara suka menggunakan istilah-istilah nih. Sekarang gini lah, saya panggil Akang atau Bapak atau apa nih? Akang Koko, Aak, Akang, Akang, Ketika Akang mau pilih seorang istri, punya kriteria nggak, Akang? Punya kriteria ya? Ya kalau kita milih istri aja punya kriteria, maka kita yang mau investasi itu pasti punya kriteria. Gitu ya. Bisa dibayangkan nggak kalau misalnya cowok itu biasanya nih, biasanya saya bicara, biasanya nggak semua. Cari istri itu pertama fisik. Kudu gelis, kudu bodi najiga gitar Spanyol, kan gitu ya. Atau misalnya, oh saya mah terpenting fisik mah yang penting soleha masalah agamanya. Atau ada lagi yang berbicara, oh saya mati beteng, perut saya kenyang, dia jago masak, pinter masak. Tapi ketika kriteria itu tidak lagi didapat, maka susah. Hanya, hanya calon istri yang dijodohkan aja, Kang. Kita sebagai cowok dijodohkan, mau nggak mau nurutin kata orang tua gitu ya. Kegasnya begini, saat ini Sukabumi udah tidak seksi lagi. It's not sexy acting more for the investor. Saya harus bilang, apa yang jadi poin-poinnya? Saya jelaskan saja ya, Kang. Saya sudah bikin sebenarnya. Jadi, kita berbicara daya saing. Kita berbicara daya saing. Kita berbicara masalah UMK. Itu yang pertama, poin pertama, upah. Coba bisa dibayangkan sebuah pabrik yang punya karyawan 10 ribu, gitu ya. Dengan perbedaan upah, 1 juta. Berarti dia, satu bulannya, ada perbedaan hanya dari sisi upah. Belum kita ngomong BPJS, tenaga kerja, BPJS kesehatan. Hanya upah pokok, belum lembur. Itu sudah ada perbedaan 10 M. Satu bulan? Satu bulan. Satu bulan. Ketika kita berbicara satu tahun, 120 M. Hitung-hitungan gampang lah. Tanya ke kontraktor gitu. Di sini ada Nusa Putra, ada teknik sipil, kalau nggak salah ya. Berhitung lah, kalau untuk kapasitas 10 ribu, pabrik dengan 120 M, kabedagmal lebih dari cukup, kan? Gitu ya. Sehingga itu yang ada di pemikiran daripada investor. Nah, kita perlu tahu juga, inti dari seorang berinvestasi adalah mencari untung. Itu sangat jelas lah, gamblang gitu. Lalu, hal yang kedua, pembeli, pembeli itu selalu pada intinya mencari barang yang lebih murah, dengan kualitas yang sama. Makanya sekarang toko online bisa lebih maju, saya aja beli. Beli banyak barang, lebih suka di online. Satu, saya bisa bandingin, ada seribu toko kayak saya bandingin gitu, dengan filter, cari yang paling murah. Gitu ya. Dapat yang paling murah ya dibeli. Sama, seperti itu. Jadi, ketika bayar dari luar negeri, bayar dari lokal, sekalipun mengharapkan membeli barang yang murah, maka dia akan mencari perusahaan mana yang bisa memberikan harga terbaik dan kompetitif. Salah satu faktor perhitungan dalam HPP atau harga pokok produksi adalah upah. Kita nggak bisa bohong. Adalah upah. Salah satunya. Jadi, ketika upahnya lebih tinggi, otomatis harga jual kita lebih tinggi. Gitu ya. Harga jual kita lebih tinggi. Lalu, saya berbicara. Yang kedua, Buruh Sukabumi produktivitasnya tidak lebih tinggi dibandingkan yang upahnya lebih rendah. Saya bicara upah, bukan UMK. Kalau kita berbicara sekarang ke daerah terdekat Kabupaten Bogor, secara di Europe, mereka UMK-nya 3, sekian saat ini. 3,3 atau 3,4. Tapi secara de facto, silakan teman-teman dari akademisi, dari teman-teman mahasiswa, coba desurvai ke daerah Parung atau William. Gitu ya. Daerah pinggiran Kabupaten Bogor. Berapa mereka dibayar di sana? 55.000 sampai 60.000 per hari. Kalau berbicara kerja 30 hari aja, hanya 1,8. Sementara di kita sudah mencapai 1,79 saat ini. Lalu hal yang ketiga, kriterianya, kita itu mencari keamanan dan kenyamanan bekerja. Gitu ya. Kemarin, baru kasus terbaru di daerah Cidahu. Ada satu perusahaan di demo untuk mengeluarkan salah satu staff-nya. Gitu ya. Dan pada akhirnya, beritanya terakhir, Ya ada yang berbicara mundurkan diri. Karena tekanan kan pada akhirnya. Gitu ya. Nah, kenyamanan ini juga perlu dibangun. Jujur Kang, saya harus berbicara. Pernah ada satu hari, di perusahaan saya, orang melamar, menanyakan masalah BPJS, apa segala macam. Diterangkan lah. Gitu ya, bahwa ada, nggak langsung dapet, apa segala macam. Tiba-tiba malamnya naik di berita online. Di media online. Lalu menekan. Tanda kutip ini saya mau naikkan nih, ke media online nih. Gitu ya. Kalau misalnya nggak mau dinaikkan, nego lah. Tanda kutip loh ya. Nah, saya bukan menjelekan. Media atau apa, adalah oknum-oknum seperti itu. Ada oknum-oknum seperti itu. Nah, itu yang membuat kita agak susah. Nah, lalu berbicara tadi. Relokasi ini bukan retorika. Selama ini semua pemerintah, saya berbicara kesalahan ini, ujung pangkal dari, pangkal daripada permasalahan ini, sekarang kita udah di ujung, saya bilang. Itu ketika, bukan pemerintahan kabupaten saat ini, kalau saya baru berbicara. Kalau saya berbicara nama, bukan pamarwan. Gitu ya. Ini hanya ujungnya saja. Ketika kebijakan-kebijakan terdahulu, belum ada PP78 dan lain sebagainya, kenaikan upah kan tidak terkontrol. Gitu ya. Dulu ketika kita bilang, Pak, naiknya jangan segitu dong, api indok. Ah, pengusaha mah, bahasanya rugi. Tengah arti masuk, pindah. Saya ingat banget itu bahasa-bahasa seperti itu. Gitu ya. Tapi sekarang yang saya bilang tadi, kalau perbedaannya upahnya 1 juta, dengan 10 miliar setahun 120 M, pindah ya, pindah weh. Apalagi, daerah Jawa Tengah lagi begini, menganggak. Eh, investasi dong, masuk dong. Investasi masuk dong. Sama seperti Sukabumi 10-15 tahun yang lalu. Dari sisi itu, bisa jadi nanti terkonfirmasi ya. Tapi dari sisi kebijakan, dari sisi fasilitasi Pemda, kemudian, saya ingin menanyakan sebetulnya ada invisible cost-nya seperti ini, Pak Bungu. Ada dana-dana yang tidak Anda laporkan, tidak hanya sebutnya, tapi sebenarnya keluar. Ya itu mungkin angkanya bisa lebih besar, Pak. Bisa jadi, ya. Kalau saat ini saya baru berbicara hal seperti ini, enggak. Enggak. Sekarang kita makin menuju ke good governance lah. Bukan saya enggak berani ya. Tapi kalau ditanya 20 tahun yang lalu, ada. Saya berharap Bapak menjawabnya dengan tadi, dengan kalimat yang silogisme tadi. Enggak, karena begini, karena begini, Pak. Balik lagi, balik lagi saat ini government sendiri pun mulai menyadari, gitu loh. Bahwa kita lagi di sunset, government sudah menyadari, karena enggak mungkin lah namanya badan investasi yang sekarang ada, badan perizinan, tidak melaporkan ke pemerintah, eh, investasi masuk nih, sekian miliar, sekian triliun, yang keluar sekian, enggak mungkin enggak ada itu, gitu. Jadi pemerintah saat ini sudah menyadari bahwa memang yang tadi dibilang, kita sedang defisit. Sehingga mau gimana lagi, gitu. Rekumah adilah kasarnya kita. Saya kekangan dulu, Pak. Ada UMK yang tinggi di Sukabungi, ada produktivitas yang tidak lebih baik dibandingkan selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.